Shalom Haleluya Puji nama Tuhan Kita akan kembali beribadah Pada saat ini kita akan memuji Tuhan Saat padai menemanku Aku tak akan goyangkan Aku tak akan goyang Sebab kau serta ku Sejauh lagi Dari bumi Begitu besarnya kasihmu Penuhi hati kami Yang hidup menyembahmu Yesus Sejauh lagi Dari bumi Begitu besarnya kasihmu Kau berkuat Kekuatanku Sudah cintamu Sudah cintamu Begitu Begitu besarnya Kasihmu Sudah cintamu Kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 Semua Terima kasih Dari Terima kasih Terima kasih adik-adik semua yang ada di rumah kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan menolong setiap adik-adik, nah adik-adik yang terkasih di situasi seperti ini, di situasi COVID seperti ini adik-adik kakak harap adik-adik tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan itu pakai masker dan yang lain-lain dan untuk menjaga kesehatan kita bersama nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kami lebih membagikan firman Tuhan kepada adik-adik, itu di dalam kitab Masmur pasal yang ke-1, ayat yang ke-2 dan yang ke-3 demikianlah firman Tuhan tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan dan yang berlindungkan taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil tema hari ini yaitu merenungkan dan berbuat amin nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita melihat disini bahwa merenungkan kata merenungkan kalau kita melihat di dalam kamus besar pasta Indonesia itu artinya memikirkan mempertimbangkan apa yang sudah dikatakan contohnya dikatakan yang terlebih dahulu contoh mungkin nasihat orang tua yang dari dulu-dulunya kita merenungkan kembali nah tetapi kita melihat disini adik-adik bahwa Alkitab mengajarkan kita bahwa merenungkan di ayat yang ke-2 disitu bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam jadi Alkitab menajarkan kita bahwa kita merenungkan firman Tuhan kita merenungkan Taurat Tuhan kalau kita melihat di dalam Masmur pasar 105 ayat yang ke-5 firman Tuhan mengatakan disitu bahwa firmanmu adalah belita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku nah jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan maka firman Tuhan itu akan menuntun kita membimbing kita mengajarkan kita supaya kita hidup di dalam terang supaya kita hidup di dalam kebenaran kalau kita melihat lagi di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 ayat yang ke-7 disitu firman Tuhan mengatakan bahwa kalau di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuah kita harus melekat pada pokok anggul yang benar yaitu Tuhan Yesus jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan bagaimana kita mau berbuat kita harus merenungkan firman Tuhan amin bagaimana kita mau berhasil kita harus merenungkan firman firman Tuhan di ayat yang ke-3 firman Tuhan mengatakan disitu bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah ya nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan ini adalah ciri orang-orang yang merenungkan firman Tuhan kalau biasanya atau di kalau kita lihat di ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 atau kita melihat di tema besarnya disitu adalah jalan orang benar dan jalan orang pasi jadi ayat yang ke-1 adik-adik dan ayat sampai ayat yang ke-3 itu adalah gambaran jalan orang benar jalan orang benar yaitu ia tidak berjalan menurut nasihat orang pasi ia tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemu'oh tetapi yang kesukaannya ialah taurat merenungkan taurat Tuhan siang dan malam itu adalah gambaran orang benar kalau kita lihat juga bahwa gambaran orang pasif itu seperti sekam di ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 sekam itu seperti padi yang tidak berisi ada ada padi biasanya di pedesaan orang-orang petani mereka memanen padi dan ketika sudah dipanen itu ada padi yang tidak berisi dan ada padi yang berisi nah ada padi yang tidak berisi itu adik-adik ketika angin datang dia membawa dia meniuk dan jauh artinya dipisahkan dari padi yang memiliki isi nah itu adalah gambaran orang-orang pasif nah untuk itu adik-adik yang berkasih orang pasif adalah orang-orang yang tahu kebenaran tetapi mengebaikan tetapi tidak mau melakukan itu adalah gambaran orang-orang pasif nah gambaran orang-orang pasif juga adik-adik bahwa mereka tidak memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan nah jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan sangat penting di dalam kehidupan kita untuk merenungkan firman Tuhan amin firman Tuhan menyatakan bahwa di ayat yang ketiga ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selanjutnya yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang selanjutnya yaitu dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhak berhasil amin jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita sebagai anak-anak tunas remaja dan kelas belajar mari kita terus merenungkan firman Tuhan kakak percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan maka kita akan berbuah di dalam Tuhan Yesus amin karena firman Tuhan itulah yang menuntun hidup kita itulah yang membimbing masa depan kita cita-cita kita jadi masa depan berhasil cita-cita berhasil ketika kita merenungkan firman Tuhan firman Tuhan jadi biarlah kebenaran firman Tuhan renungan yang kami dibagikan bagi adik-adik kelas tunas remaja dan kelas pelajar yang akan menjadi kekuatan menjadi pengharapan yang baru bagi setiap kita Tuhan Yesus memberkati Salam Tuhan Yesus Tuhan Yesus Perajaan, puasa, kemuliaan Sampai selama-lamanya Puji nama Tuhan Bagaimana kita tunas remaja dan pelajar Sudah selesai Dan jangan lupa kita akan ketemu di video-video berikutnya Tetap semangat, tetap jangka kesehatan Tuhan Yesus memberkati Haleluya